Tungkai bawah yang bengkak sebelah seperti ini disebut eleventiasis atau kaki gajah Ini adalah salah satu gejala dan tanda dari villariasis Bisa terjadi karena cacing villaria masuk ke aliran linfatik sehingga menyebabkan adanya gangguan pada aliran linfatik di tungkai bawah Villariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing villaria Dari ratusan cacing villaria hanya ada 8 jenis cacing atau spesies yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia Ketika villariasis sudah berprogres dan mengganggu aliran linfatik Maka akan terjadi kerusakan pada aliran linfatik tersebut Lalu terjadi bengkak kronis dan menyebabkan eleventiasis atau kaki gajah Walaupun di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kaki gajah yang identik dengan terjadi pada kaki Tapi sebetulnya eleventiasis ini tidak hanya terjadi pada tungkai bawah Melainkan bisa juga terjadi pada area lengan, skrotum pada pria, vulva, dan juga payudara pada wanita Cacing villaria jika berhasil masuk ke dalam tubuh manusia Maka tempat tinggalnya itu bisa di sukutan atau di area di bawah kulit Dan bisa juga di saluran linfatik Cacing dewasa yang diam dan tinggal di saluran linfatik itu ada tiga Meliputi yang pertama adalah hucuereria bancrofti, berugia malai, dan juga berugia timori Sedangkan cacing dewasa yang hidup di sukutan atau area di bawah kulit itu ada dua Yaitu adalah onkoserka dan juga loa-loa Saat ini villariasis sukutan hanya ditemukan di Afrika, Amerika Tengah, dan juga Amerika Selatan Sehingga di video ini kita akan lebih fokus membahas villariasis linfatik yang kasusnya masih ditemukan di Indonesia Hasil analisis situasi nasional villariasis pada tahun 2022 Yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Terdapat lima provinsi dengan kasus tertinggi villariasis di Indonesia Papua berada di urutan tertinggi dengan 3.629 kasus Diikuti oleh Papua Barat dengan 620 kasus Nusa Tenggara Timur dengan 1.276 kasus Aceh dengan 507 kasus Dan Jawa Barat dengan 424 kasus Kasusnya di Indonesia masih ada di mana targetnya adalah Kasus ini tereliminasi dan sudah tidak ditemukan lagi di Indonesia Semoga target ini segera tercapai Pada tahap awal villariasis ini sering tidak menunjukkan gejala Dan nanti seiring dengan berjalannya waktu akan mulai muncul gejalanya Gejalanya terbagi menjadi dua yaitu gejala akut dan gejala kronis Pada gejala yang akut itu bisa terjadi demam tinggi selama 3-15 hari Nyeri kepala, radang pada saluran linfatik dan kelenjar getah bening Adanya nyeri dan bengkak hilang tinggul pada area yang terganggu aliran linfatiknya Yaitu bisa di payudara, ginitalia dan juga tungkai bawah Sedangkan pada gejala kronis itu dapat terjadi demam tapi tidak tinggi Melainkan subfebris atau biasa lebih dikenal dengan istilah sumeng-sumeng Lalu terdapat pembengkakan kelenjar getah bening Hingga terjadi elephantiasis atau kaki gajah Pemeriksaan penunjang di sini meliputi yang pertama adalah Pemeriksaan darah perifer lengkap yang diambil dari darah vena Lalu pemeriksaan mikroskopis dari sampel darah Pemeriksaan serologi dari sampel darah PCR USG Dan juga bisa dilakukan pemeriksaan fototorat Diagnosis filariasis linfatik ini dapat ditegakkan ketika ada filariasis linfatik aktif Ditandai dengan adanya temuan mikrofilaria dari pemeriksaan darah Temuan antibian positif Atau ditemukan adanya cacing dewasa pada pemeriksaan USG Jika teman-teman ada yang curiga mengalami hal ini Jangan ditunda langsung aja dateng ke dokter terdekat Agar bisa langsung dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat Semoga kita dan orang kesayangan kita selalu terhindar dari penyakit Dan semoga sehat selalu Sekian video kali ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton